musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi atau siang ya bunda-bunda gimana nih kabar bunda-bunda semua semoga kalian sehat selalu ya amin ya Allah buat yang baru bergabung dan buat yang mengklik videonya aku terima kasih banyak ya kalian sudah mengklik videonya aku tonton sampai habis ya videonya nah kali ini aku baru aja unboxing paket yang aku ambil di rumah mertu aku jadi disini aku beli rak yang dua susun ini di sopi nanti linknya aku taruh di description box ya kalian bisa cek aja ya nanti di bawah nah ini bahannya dari kayu ya bunda-bunda dari kayu jati belanda jadi kayunya ini ringan aku suka banget karena terlihat minimalis dan natural banget terus untuk boronya ini kita bisa disediakan oleh tokonya alhamdulillah pemasangannya sudah selesai ternyata pemasangannya ini gak sulit banget cuman aku minta tolong sama suami aku pemasangannya oh iya bunda video ini disambung di pagi hari lagi ya soalnya tadi malam aku unboxing itu paket sama ngerakitin paketnya oh iya mohon maaf ya bunda apabila ada video aku yang kena silau matahari karena aku enggak ngecek pas lagi ngambil videonya nah ini bunda meja ini yang pengen aku ganti sama rek tadi jadi meja ini sejujurnya kalau atasnya itu masih bagus cuman bawahnya itu sudah nggak bagus bagus lagi jadi disini aku pengen ganti aja mejanya oh iya bunda itu kenapa aku mudah banget menggeser disk cookernya karena itu isi galonnya sudah habis ya bunda aku sengaja minta sama suami aku jangan diisi dulu karena aku pengen ngebersihin dispensernya ini disini aku geserin dulu semua barang-barangnya terus aku sapu di bawahnya kali aja ada yang kotor setelah aku sapu nanti pengen aku lap biar bersih bunda-bunda hari ini lagi ngapain nih dan masak apa nih pasti masak yang enak-enak kan masakannya nah aku hari ini cuman beres-beres aja nih oh ya untuk dapur aku ini aku nggak tahu ukurannya cuman dapur aku ini baru aja aku bangun alhamdulillah sama suami aku sama tukang juga sih yang ngebanguninnya cuman disini berhubung ada masih tanah tiga meteran di belakang jadi aku disini sama suami aku pakai seng dulus terus ditutupin sama kasih bud karena masih ada tanah tanah atau lahan kosong di belakangnya punya kami jadi seadanya aja dulu dapur kami yang penting insya Allah cukup kalau keluarga pada datangan ke rumah nah jadi ini rak buah susunya aku taruh disini pengganti meja tadi terus aku taruh lagi dispensernya dispenser airnya insya Allah semoga aman ya bunda-bunda takutnya nanti terlalu berat jadi patah deh alhamdulillah ternyata aman aja nih bunda ya tadi aku taruh galon yang sudah ada isinya ternyata nggak apa-apa terus aku taruh lagi pemanas nasi rencananya aku taruh din catchernya itu dibawah ternyata nggak cocok karena itu terlalu besar dan aku taruh juga disini sendoknya sekalian nih kita bersih-bersihin ya bunda biar lebih cantik lagi dan soalnya ini kan warna putih jadi kelihatan banget kalau kotor nah jadi disini aku ada dua box yang ini box kecil isinya itu beras terus ada lagi itu box besar isinya itu semua plastik plastik sampah dan macam-macam plastik terus yang box satunya yang orang ini yaitu box pertukangan suami aku rencananya disini aku mau taruh tiga box ini dibawah tapi takut terlalu berat karena beras ini kan berat dan box pertukangan suami aku juga berat terus aku liatin cocok atau enggaknya eh ternyata kurang cocok jadi aku aku simpulin aja untuk dua box aja yang aku pakai dua box pink besar dan pink kecil ini jadi terlihat lebih cantik deh ini bunda kalian bisa lihat kan terlihat lebih cantik dengan tidak terlalu banyak barang di raknya jadi bagus banget berhubung aku enggak kuat ngangkat galonnya jadi aku guling kayak gitu aja lagi galonnya mari kita pasang lagi baju galonnya ini aku lagi pasang kainnya di galonnya nanti aku pasang juga di kulkas ada khusus buat kulkas jadi untuk kulkas sama galonnya ini satu paket ya bunda kemarin aku beli di instagram nanti aku taruh linknya di deskripsimbox ya bunda sekalian kalau enggak salah itu sopinya juga ada bunda kalian bisa cek aja nanti ya di bawah oke lanjut lagi nih bunda aku beres-beres di daerah kompor karena kan di daerah kompor ini harus sering kita bersihin karena biasanya banyak banget minyak-minyak yang nempel takutnya kan nanti kalau enggak dibersihin nanti bikin kompor kita itu cepat rusak karena cepat karatan kalau minyaknya enggak dibersihin sudah selesai beres-beres kompornya jadi disini aku lanjut lagi beresin tempatnya jadi ini aku singkirin dulu habis belanja bulanan kemarin oh ya video ini diambil saat aku rekod beres saat aku rekod beres-beres belanja bulanan ya bunda-bunda jadi ini sejujurnya ini sambungannya nah sekalian aja ini aku masukin semua peralatan di dapur aku dan piring-piring juga mohon maaf ya bunda kalian bisa lihat kan lemari di bawah kompor aku ini enggak estetik banget berantakan aku masih pakai barang-barang yang lama jadi aku enggak beli lagi aku belum beli nih bunda-bunda panci-panci yang cantik-cantik itu karena belum ada budgetnya nanti insya Allah kalau ada budgetnya insya Allah nanti beli doain ya bunda-bunda semoga Allah titipkan rezeki uangnya terus bunda-bunda juga dapat rezeki yang banyak amin ya Allah di sini aku pakai barang-barang seadanya aja dulu nanti insya Allah namanya juga kan hidup kami berumah tangga ini dari nol jadi bertahap ngumpulin yang kita inginkan karena sekali kita berusaha insya Allah akan Allah kabulkan apa sih yang gak pengen dapurnya itu cantik ada kitchen setnya cantik-cantik barang-barangnya cantik pasti mami-mami dan bunda-bunda juga kepengen kan kayak gitu sama aku juga kepengen insya Allah kalau Allah ada jalannya insya Allah nanti kita bakalan seperti itu juga yang penting kita terus berusaha dan jangan lupa terus berdoa ya bunda-bunda jadi apapun yang aku miliki dengan seadanya insya Allah aku usahain dan aku syukuri oh iya bunda disini tadi aku sekalian ke pasar pagi aku beli sarai sama daun jeruk terus disini juga aku ada beli ceker sama sosis di langganan aku aku suka banget beli ayam disitu kalau ceker ini dapatnya itu banyak banget loh bunda-bunda harganya itu cuma Rp12.000 apalagi kalau ayam itu murah banget satu ekornya itu cuma Rp28.000 oh iya kalau disini bunda-bunda ayam itu jualnya satu ekoran bukan sekilo lanjut lagi ya bunda disini aku mau ngeberesin di depan toilet aku oh iya jangan sapok ya bunda-bunda sama cipas angin aku ini karena sejujurnya kan sudah aku bilang dari video-video aku kemarin karena dapur aku ini kan atasnya itu belum pakai pelapon masih masih seng berhubung ini siang banget jadi panas banget bunda jadi aku pakai kipas angin biar lebih sejuk nah jadi disini aku beresin semua barang-barang yang di atas mesin jahit itu aku buat aja di dalam box jadi box ini sejujurnya itu tempat air kemarin buat aku berudu cuman jatoh pecah jadi aku fungsikan buat naroh barang-barang yang masih kepakai punya suami aku disini biar lebih rapi aja nah bunda-bunda jadi ini rak 3 ini aku singkirin aja nanti aku mau cat ulang lagi buat taruh bunga atau mau taruh apa aku taruh di ruang tau aja sekalian ini aku sapu dulu disini biar nanti bersih dan enak aja kalau dilihat nah ini nah ini dia bunda-bunda jadi boxnya ini aku taruh aja di samping mesin jahitnya aku oh ya mesin jahitnya aku ini masih bisa dipakai kok bunda-bunda terus untuk box apa kakak suami aku aku taruh aja disitu lanjut lagi nih bunda ini pas terakhir aku sapu dulu keseluruhan di dapur aku sampai bawah-bawah kolam lemari nanti aku lanjut ngepel keseluruhannya biar lebih bersih aja gak ada debu lagi alhamdulillah bunda-bunda dan mami-mami pekerjaan aku sudah selesai hari ini beres-beres bakur dan ganti meja menjadi rakan terima kasih buat bunda yang sudah ngikutin videonya aku sampai habis jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya buat yang baru bergabung jangan lupa nih subscribe videonya aku tonton terus ya videonya aku selanjutnya apabila kalian merasa bermanfaat videonya aku share aja ke temen-temen kalian terima kasih semua see you next video ya bye 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 Terima kasih.